Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Olga. Marketing Property, Kayeng Property. Kembali di sini saya mau review ada satu cluster atau townhouse. Lokasi di Cisalak, Cimanggis, Depok. Tapi perbatasan banget dengan Jakarta Timur ya. Jadi deket banget tuh ke Mall Cibujang, kalau kata orang. Cibu Bird Junction. Terus mau ke arah tol juga deket banget. Strategis banget pokoknya lokasinya. Oke. Totalnya ada 21 unit. Dan sudah terjual 3 unit. Dan ini kebetulan ada rumah contoh. Rumah contohnya juga sudah ready ya. Jadi kalau mau ya ready boleh, yang indent juga boleh. Untuk yang indent kita maksimalnya di 4 bulan, 4 sampai 6 bulan ya. Dua lantai. Dan legalitas pastinya sudah pecah ya. Enak banget. Ini mau pakai bank apapun juga oke gitu ya. Oke. Dengan tanah, tanah mulai ya. Yang paling kecil itu tanah 90. Jadi kebetulan termasuk contoh ini tanahnya 90. Bangunannya 100. 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, listrik 2200. Oke. Sambil saya kasih lihat nih rawu jalannya. Ini rawu jalannya luar biasa. Luas banget rawu jalannya. Tuh. Hampir 7 meter. 7 meter kayak gini. Mas. Rawu jalannya berapa mas? Rawu jalannya berapa meter? Rawu jalannya berapa meter? Rawu jalannya berapa meter? Lebarnya 6. Ya. Oh 6 ya. Oh sorry. 6 meter tapi luas banget. 6 meter sudah sama got ya. Nah ini saya kasih lihat dulu sekalirnya. Kita ada unit ya ready. Ada juga yang indent. Oke. Kita lihat yang ini dulu ya. Ini ada sedikit mungkin melihatnya gini. Kok kayaknya beda ya fasadnya ya tampak depannya itu. Iya betul. Jadi artinya pun juga gini. Kalau misalnya mau custom mau seperti apa pengajuannya boleh. Nanti dibuatkan dari developer ya untuk gambarnya. intinya dengan luas tanah mulai 90 bangunannya di 100 gitu. Tapi kalau misalnya ada kelebihan dari requestnya itu ya pastinya akan ada penambahan ya. Oke. Kita ke dalam yuk. Lihat yang yang ini dulu nih yang warna coklat. Tapi secara untuk layout sama persis. Hanya tampak depannya saja yang berbeda. Nah untuk dimensi 6 x 15 ini muat 2 mobil pastinya karena di full-in ya. Ini sudah di full-in nih. Di full-in apa carportnya. Kita ke dalam. Assalamualaikum. Bismillah. Sebentar. Ada yang ketinggalan. Nah ini. Ini rumah contoh yang sekalian bisa dibilang buat kantor ya. Untuk kantor pemasaran. dimensi 6 ya. ruang tamu ini 3 meter x kebelakang ini kurang lebih dekat tangga ya. Kalau dekat tangga situ kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 hampir 4 meter sampai di tangga ya. Tapi kalau sampai belakang ya pastinya lebar banget orang. Ini kan bangunannya 100 ya. Oke saya kasih lihat dulu dari arah dalam. Nah jadi ada satu kamar di bawah. Ini kita lihat kamarnya. Kamarnya besar banget ya. Ini 3 x 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 x 3, 5 besar banget. Ini kamar tidur utama ya. Ceiling tingginya 3 meter. Untuk di kamar 2,8. Oke. Di bawah tangga seperti biasa bisa buat tempat penyimpanan ya. Dan nah ini bagusnya ya. Kamar mandi di bawah tangga ya. Jadi di bawah tangga ya pas pintu kamar mandinya itu tertutup sama tembok. jadi gak langsung terlihat nih. Dan bagus juga disini. Jadi bisa dipakaiin apa wastafel mungkin ya di sisi sini ya. Bagus sih desain dari ini ya. Sevelopernya dan ini kamar mandinya. Kamar mandi yang ada di lantai bawah. Kamar mandi disini kurang lebih sekitar 1 1 meter x 1, 2, 3, 5 hampir 3 meter ya. 2 2 2 meter lebih. Tinggal taat ini sih sedikit lagi sih. Ini udah 95% jadi kita mau pake bank apapun juga bebas ya. Ini sudah pecah semua. Sertifikat IMB sudah pecah semua. Dan ini dapurnya. Dapurnya gede banget nih. Bisa sekalian untuk meja makan disini nih. Dan meja sinknya standar ya. Maksudnya model lurus. Di sana biasanya bisa buat tempat lemari es tuh. Dan bagusnya ya di dapur ini kacanya atau jendela tuh tinggi banget. Jadi bagus banget nih untuk apa cirkulasi. Dan ini masih ada sisa tanahnya. Jadi dengan tanah 90 bangunannya 100 jadi di bawah 50 di atas 50 ya. Nah masih ada sisa tanah nih di bagian belakang. Ini bisa dimanfaat untuk area cuci ya. Bentuknya agak sedikit L. itu ada buat pompa lainnya. Cepang. Oke kita ke ke lantai 2 ya. Nah ini tangganya lega banget nih. Lebarnya 1 meter. nyaman banget dan untuk langkahnya juga nyaman. Dia gak terlalu tinggi. Jadi agak pendek. Bagus nih. Kadang-kadang suka ketemu ada tangga yang agak lumayan tinggi ya. Kayaknya harus agak sedikit effort gitu loh. Yang kasih ya nanti kalau misalnya mungkin ada orang tua ya. Nah ini ruangan di atas nih luas banget untuk ruang keluarga. Ruang keluarga kurang lebih 3x 6 meter. 6-7 meter. Oh ya saya kasih lihat tangganya nih. Jadi nih tangganya tuh modelnya kayak kayak U gitu ya. 2 kamar di atas. Nih saya kasih lihat kamarnya. Kamarnya juga gede-gede loh. Coba ya. 1 2 3 4 2 26 x 1 2 3 4 5 x 3 meter. Oh ini void yang ada di ini ya. Di bagian bawah tuh yang terlihat dari bawah tadi. Dan ini kamar mandinya nih. Kamar mandinya gede banget nih. Luas banget. Kamar mandi. Coba saya hitung upim. 1 2 3 4 2 x 2 Wow. Biasanya standarnya 1,5 ya. 1,5 x 2 Ini 2 x 2 Jadi besar banget. Oke. Ini kamar satu lagi. Nah ini agak lebih besar sedikit ya. 1 2 3 4 5 Ini 3 x 3 x 3 nih. Oh iya. Untuk unit yang inden ya. Sekali lagi. Kita boleh ini ya. Boleh custom. Mau request seperti apa. Boleh. Pokoknya benar-benar custom lah. Selain custom layout. Untuk tampak depannya juga. Boleh mengikuti yang sudah ada ini. Atau mau berbeda juga boleh. Karena memang ini sudah pecah semua ya. Mau pakai bank apapun juga bebas. Nah. Ini balkonnya. Balkonnya kurang lebih sekitar 61 meter. 61 meter. 1 meter. 1 x 1,2,3,4 1,5 Eh 2 meter. 1 meter x 2 meter nih. Saya kasih lihat dari sini nih. Jadi ini dulu rumah. Terus ada. Sekarang ada kolam. Kolam itu dimanfaatkan. Jadi buat ini ya. Buat ikan nila. Oke. Nih. Terlihat ya. Karpotnya luas banget. Ini padahal lebarnya 6 loh. Tapi kenapa kelihatannya lega banget ya. Harga kita mulai di Di bawah 2 M. Di bawah ya. Di bawah 2 M. 1,8 something. Harga mulai ya. Jadi karena ini kan ada beberapa luas tanah juga. Jadi ya. Pasti harganya berbeda. Oke. Oke. Gede banget ya. Explore luas bangunan 100. Lumayan juga ternyata. Luasnya 100. Oke. Tadi ada kolam ya. Yang terlihat dari atas. Ada ikan nilanya. Saya closingnya pas di unit ini aja. Oke. Majuan lagi. Iya. Oke. Itu tadi review untuk rumah yang berada di Cisalak Cimanggis. Dekat banget dengan Cibubur Junction. Tol Cibubur ya. Untuk informasi mengenai harga spek dan survei. Nanti bisa menghubungi saya Olga. Marketing Property KM Property. Nanti nomornya ada di layar. Atau bisa juga klik link WA yang ada di deskripsinya ya. Oke. Sekian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.